Pada perayaan Hari Anak Nasional 2022, Presiden Jokowi Dodo menghibur anak-anak lewat sebuah aksi yang tidak biasa. Peserta yang bisa menirukan aksi Presiden pun mendapat hadiah sepeda. Ada yang berbeda saat perayaan Hari Anak Nasional 2022 di Gebun Raya Bogor, Jawa Barat. Setelah menyapa anak-anak yang hadir, Presiden Jokowi Dodo segera unjuk kebolehan. Dengan membawa berbagai macam properti, Jokowi mempraktikkan sulat yang dipelajarinya sejak pagi tadi. Ada juga aksi mengubah buku kosong jadi bergambar. Hingga mengeluarkan roti dari kantong kosong. Sejumlah peserta yang bisa menirukan aksi sulapnya pun diberi hadiah sepeda. Terakhir, Jokowi juga memberi kesempatan bagi anak sekolah yang bisa menjawab tiga nama tanaman di Kebun Raya Bogor untuk mendapat hadiah sepeda. Tak hanya menghibur anak-anak, Presiden juga menikti pesan. Ia meminta semua pihak memastikan perundungan terhadap anak tak kembali terulang. Tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat. Agar bullying, perundungan ke depan tidak terjadi lagi. Inilah yang harus kita jaga bersama-sama agar anak-anak kita ini memiliki dunia bermain, dunia anak-anak dengan keceriaannya mereka. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya perundungan. Presiden Jokowi Dodo mengingkatkan pentingnya peran dan kerjasama dari orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah perundungan, penyiksaan, dan kekerasan kepada anak. Masyarakat diminta untuk menjaga dunia bermain dan keceriaan anak-anak dari yang namanya perundungan.